Yo, Mina! Jadi pada video kali ini itu aku cuma mau membahas mengenai beberapa hal menarik yang mungkin akan ada di episode ke-12 dari animenya Tanpewa Maoshindairu atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan Tanmosi. Dan ya, episode ke-12 atau episode terakhir dari serial animenya Tanmosi untuk musim pertamanya kali ini itu yang telah mengadaptasikan keseluruhan dari isi volume pertama dan keduanya akan berakhir pada minggu ini. Dan untuk kelanjutan, cerita yang ada di volume ketiga dan seterusnya itu aku juga masih belum tahu kapan akan ada adaptasi animenya. Ya, semoga sajalah ke depannya akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan ya, langsung sajalah mari kita coba bahas beberapa hal menarik yang mungkin akan ada di episode ke-12 nanti. Dan menurutku sendiri, episode ke-12 ini itu akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu battle dengan kameleon terus ada bagian dari adaptasi chapter dialog girls dan yang terakhir itu adalah after story untuk penutup musim pertamanya kali ini. Dan kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai pertarungan dengan kameleon. Ya, setelah kembalinya si siesta ini itu dari tidur panjangnya setelah berhasil menguasai tubuh dari si Nagisa itu sendiri. Nantinya akan ada battle epic dari duo detektif ini, yaitu Kimizuka Nagi siesta melawan kameleon. Ya, harusnya si kameleon ini itu udah gak bisa berbuat banyak lagi karena efek dari tembakan si siesta di episode ke-11 kemarin. Yang mana efek tersebut itu bisa membuat lawan bertarung dari si siesta ini itu tidak bisa menyerangnya. Hmm, cheat kah? Tapi karena si kameleon ini itu udah masuk ke dalam mode tidak warasnya jadi dia itu akan menyerang secara membabi buta dan fightingnya itu nanti gak bakalan terlalu lama yang bikin lama itu cuma obrolan masa lalu dari si siesta dan Kimizuka saat bertarung melawan kameleon. Dan ya, sepertinya si kameleon ini itu bakalan dikacangin deh. Dan nantinya si siesta ini itu juga bakalan memberikan senjata baru untuk si Kimizuka agar bisa ikut bertarung bersama. Nah, sebelum akhirnya si Kimizuka ini itu berpisah kembali dengan si siesta. Hmm, mantep mas waifumu mati dua kali. Nah, pertarungan kali ini itu akan berakhir dengan kematian si kameleon dan permintaan maaf dari si siesta yang ternyata lebih dulu mati daripada Kimizuka. Dan si siesta ini itu juga meminta si Kimizuka ini itu untuk terus bertarung melawan Spice bersama dengan Nagisa. Lalu kita masuk ke bagian dialog girls. Ya, percakapan antara dua wanita yang hebat ini antara si siesta dan Nagisa. Di alam bawah sadarnya si Nagisa. Yang terjadi begitu ribet di mana si Nagisa ini itu terus-terusan meminta si siesta ini itu untuk membantu Kimizuka agar bisa selamat dari pertarungannya dengan kameleon. Sedangkan si siesta ini itu masih saja keras kepala untuk tidak ikut campur lagi dalam urusan dunia. Dan si siesta ini itu cukup malu untuk kembali bertemu dengan si Kimizuka lagi. Hei, siesta, anda itu bukan golongan Sundere loh. Next, singkat cerita, akhirnya si siesta ini itu mau membantu dengan satu syarat. Yaitu dia tidak akan kembali lagi menggunakan tubuh Nagisa untuk kedua kalinya. Jadi ke depannya, si Nagisa ini itu harus melawan organisasi Spice dengan kekuatannya sendiri. Dan ya, yang membuatku cukup bingung di sini itu adalah di mana kesadaran dari Hel dan Alicia. Karena hanya ada Nagisa dan siesta di tempat minum teh tersebut. Mbak Echidona juga nggak ada. Dan setelah semuanya setuju dengan syarat tersebut, muncullah sosok baru dengan nama Nagisa. Nagisa dengan kesadaran si siesta. Nggak, itu cuma buatan fans saja. Dan jika kalian tanya dari mana si siesta ini itu mendapatkan kembali senjata shotgun-nya, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba ada aja gitu. Dan yang terakhir itu mengenai after story pada episode ke-12 kali ini. Yang mana setelah pertarungannya dengan kameleon itu selesai, si Kimizuka dan yang lainnya itu dipindahkan ke kapal lain karena kapal yang sebelumnya itu sudah hancur dan tenggelam. Dan di sini juga akhirnya si Kimizuka ini itu menceritakan bagaimana ia bisa kembali lagi bertemu dengan si siesta kepada Charlotte. Dan Charlotte dengan bodohnya mencoba untuk menembak Kimizuka agar si siesta ini itu bisa datang kembali untuk menyelamatkan si Kimizuka. Bener-bener dah. Dan percakapan dengan Nagisa terjadi di sini yang mana si Kimizuka ini itu mencoba untuk menanyakan kembali tekad dari si Nagisa untuk menyerah atau tetap mencoba melawan organisasi spy setelah semua kejadian yang telah terjadi. Dan ya dengan sikap percaya dirinya si Nagisa ini itu memutuskan untuk tetap maju ke depan dan kejadian di 4 tahun yang lalu pun terjadi lagi di sini di mana ada pengumuman untuk mencari seorang detektif di tengah-tengah perjalanan. Bedanya kalau dengan si siesta itu di atas pesawat, kalau dengan si Nagisa ini itu di atas kapal. Nggak di atas sih, di dalam tepatnya. Dan ya itulah akhir dari perjalanan panjang dari serial anime Tanpewa Mausin Dairu atau yang kalian sering sebut itu Tanmosi ini yang telah menemani kita selama 3 bulan belakangan. Ya walaupun banyak kritikan yang sempat diterima oleh anime ini itu tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya season kedua ataupun season-season selanjutnya. Dan ya jika aku boleh mengutip sedikit perkataan dari si siesta. Ya tidak peduli seberapa lama, waktu berlalu mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Jika kamu percaya kita akan kembali lagi bertemu. Dan ya episode ke-12 ini itu akan kembali tayang pada tanggal 19 September 2021 di channelnya Mus Indonesia ataupun kalau kalian mau menontonnya di Ikii juga bisa sih. Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini itu dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Johnny Johnny